Intro Oke Mas Sidi, ini baru empat Masuk Masih semangat Masih Mana suaranya Ya, 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 ya Tulangin Semangat ya, penontonnya luar biasa ya Keren deh, gini terus ya Dari Ini dari Sabang sampai Merauke Ini ada dari Kalimantan, Sulawesi Dari Ternate Banten Ciputat Pamulang, Lebak Bulus Macem-macem Iya, dari jauh-jauh yang dekat juga semuanya merapat ya Om Yaji Mau-mau lihat om aku yang ganteng ya kan Masih Ini dari mana ya ini Dari muka-mukanya muka enggak jelas semua Muka-muka yang bikin orang deg-degan Kenapa aku udah kebakan Om? Ya pasti kalau ada dia pasti hati-hati Barang pasti ada yang hilang Taruh tas jangan sembarangan Nyopet dong Wah dia memang kerjaannya kayak gitu Kepala lagi Kembali Kalek Tolik Mas Tuhan dulu Kenapa Maggie? Tuhan dulu Mas Ini yang jatuh belakang kok yang bengkak depan gitu Kalau itu Nanti sewaktu-waktu gitu Om Kenapa? Kamu nanti tak Diapain Mas Jangan aku masih SMP Mas SMP apa? Kamu tuh udah T.O Mau bangun sendiri apa mau dibangunin? Saya kalau ngeliat wanita-wanita seperti Bidadari bisa bangun dengan sendiri Kembali ke laptop Back to laptop ya Iya kembali ke laptop Back to laptop Back to family Kembali ke keluarga Back to hell Kembali ke neraka Eh jangan dong Jangan dong Udah tuh kan Om Jamo kan Om Mau lebih jago lagi gak bahasa Inggrisnya Mendingan sekarang mumpung ada cinta Kita belajar sama cinta Cinta ajarin kita ya Boleh-boleh Aku sebenernya tau Mas Tukul tuh udah Bahasa Inggrisnya udah lancar Iya Cuman mungkin pronunciationnya aja kita benerin gitu Nah iya benerin ya Biar cara bilang kata-katanya tuh lebih bener Lebih kayak mikirip speaker Mungkin cinta bukan-bukan pronounce yang dibenerin Tapi bibirnya yang agak dirampiin kan gitu Me just a friend Just a boyfriend you And the lips and the benerin Hehehe Apaan siap Gak ngerti ma Ambul kan jadi boyfriend saya Si Hina Si Hina Si Hina katanya mulutnya harus diperbaiki Gimana kamu Oh jadi ini boyfriend kamu Mbak papa setuju Berarti kamu dukung dia Peggy Jadi ini boyfriend kamu Eh Tadi dia bilang Tidak 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 Aku ikut Formation 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 Nah Let's test some simple words Aduh Okay Okay English lessons with Shinta Laura Gale Oke Ini episode yang melelahkan Aku udah jauh-jauh dari Amerika Kalau di Indonesia hanya untuk ngajarin masa Inggris I know I know Lainnya Semangat I know I know Yes I never reading struggle Kalau Mas Duku Baca kata ini gimana? Baca Can you read this for me? Bacain Ini Cicang 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 Yang kedua Yang kedua Instagram 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 Dimana-mana Instagram 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 Insta What? Instagram Insta Instagram Okay I love this word This is my favorite word Nah Coba Ini bahasa anak-anak Jakarta Selatan Jakarta Selatan Tuh Favoritnya Anak Jaksel Liberally Hahaha Ada dua cara bilang kata ini Kalau orang Amerika bilangnya Literally Hahaha Tapi Kalau orang Itu mau kayak mobong Kalau orang dari Inggris Ya gimana? Literally 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 Mau gaya Amerika Gaya? Atau gaya English? Gaya Amerika Style Style Amerika Style American Style Literally British Style Literally Hahaha Hahaha Menjadi kayak kanguru Okay Next Okay Good ya Thank you Thank you Even An Event Even 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 Wow Wow Yay Ah 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 Okay Next Next Fine Find Fine 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 No so I'm fine I'm fine I'm fine Can you find Can you find 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 Okay Saya Ini Mind 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 So this is mine In my mind 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 Oh Gitu ya Gitu Mind Mind Aku ada Tambahan lagi Ada tambahan Selamat belajar Om Tukul Selamat belajar Selamat belajar Selamat Wah tulisannya bagus Cinsawawa Tulisan everythingnya The very beautiful Too cool Too cool Is too cool Is too cool Is too cool For For This place This place Yang artinya? Artinya apa Om? Too cool Too cool Sangat keren For this place Please Silahkan Plas itu Itu please Oh Plas itu yang buat Narong bisuit Tempat Autoplas Yeay Thank you Thank you Thank you Ini artinya Too cool terlalu keren buat tempat ini Wow Thank you Thank you Thank you Thank you You are on the Balik alat To my multi-challenge girl Cinta Laura Heel Sorry Heel 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 Lama-lama jadi pinter aku ya Iya Lama-lama jadi cerdas saya nanti Boleh I follow at home for you You wanna follow me home? Yes That's creepy What you see What you see What you see Mardi ga Bin Anjar Tolongi aku Mardi ga Om Tersiksari ini aku Mukanya… Mukanya.. Mukanya panik banget Long time no see, you are so busy with your career in Hollywood. How do you think about the different tests for series your career in her in? Are you sure? Ya. Sampai keringetan aku. Are you ready for my answer? What? Are you ready? I'm ready. I think the Indonesian film industry has really evolved over time and it's changed for the better. But I think the main difference between the Indonesian industry and Hollywood is that we need to improve our work ethic. You know, people need to be more punctual. The work hours need to be condensed. And I think we just need to create a healthier work environment. That's my answer for you. What? 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 How dare you? Terima kasih Om, aduh. Bisa-bisa. Bisa-bisa, gausah jauh. Enggak ada yang bisa. Sini-sini. Kamu bisa enggak? Sini. Enggak apa-apa. Artinya apa? Artinya iya. Tahu enggak kita tadi ngomong apa? Tuh tuh. Apa? Tolonglah. Ayo cepetan. Kak Cinta? Boleh kamu ulang? Baiklah. Jadi apa yang saya katakan adalah, industri film Indonesia sudah sangat meningkat. Dan saya pikir itu berubah. Itu berubah untuk lebih baik. Tapi perbedaan yang besar antara Hollywood dan industri film Indonesia adalah cara kita bekerja. Kita harus meningkatkan kondisi pekerjaan kita. Sudah ngerti. Kita harus membuat kondisi pekerjaan yang lebih baik supaya kita semua bisa berbahagia. Sudah ngerti ya Om? Sudah ngerti Om? Sudah ngerti Om? Buat perubahan besar di Indonesia itu. Buat apa? Buat perubahan besar di Indonesia. Apa Om? Ngerti Om? Ngerti Om? Oh begitu. Oh iya 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 iya. Gimana Om katanya aku gak ngerti lho Om? Gak aku beneran ya bahasa Indonesia. Aku hanya mau bilang, menurut aku dunia film Indonesia itu perubahannya udah besar banget dan terus membaik. Tapi satu perbedaan yang bener-bener aku lihat di antara Hollywood sama industri film Indonesia atau industri entertainment Indonesia itu cara kerjanya. Yang kita harus ubah di Indonesia itu pertama-tama harusnya gak ada yang boleh kerja lebih dari 12 jam. Mau itu crew-crew atau pemain-pemain. Karena kalau kita semua kecapean kan nanti hasilnya juga gak akan sebaik mungkin. Is that true? Is that true? Oho, sangat betul. Sangat betul. Sangat betul. Kita harus lebih disiplin. Lebih on time. Dan pokoknya semua lebih teratur. Environment kerjanya tuh harus lebih sehat, lebih bersih. Dan pokoknya ya jangan gak karuan. Jangan sampai dari pagi sampai pagi menurut aku itu gak bener. Apalagi kalau anak-anak. Kalau anak-anak di bawah umur 18 tahun harusnya gak boleh lebih dari 6 sampai 8 jam kerja. Bedanya disitu. Ya mungkin di Indonesia memang sudah budayanya terbiasa kerja yang sangat maksimal. Itu mungkin karena budaya beda aja. Mungkin kalau diambil sisi positifnya sana maupun sini sama-sama bagusnya juga. Oh kalau menurut aku industri entertainment Indonesia tuh udah membaik banget secara film. Banyak film-film kita yang menang di festival-festival film luar negeri. banyak penyanyi-penyanyi Indonesia. Anggun, Agnes, Nicky, Rich Brian. Mereka semua sukses di luar negeri. Tapi kalau menurut aku secara jam kerja itu harus ada perubahan di Indonesia. Karena apalagi anak-anak di bawah umur 18 tahun harus sekolah dong yang bener. Jangan sampai mereka berhenti sekolah. atau homeschooling tapi gak bener-bener homeschooling. Karena kan masa depan di Indonesia kan tergantung sama generasi muda kan. Kalau mereka... Ya nanti akan dikaji secara akademis logika umum nanti bagaimana ya semoga bisa mana yang harus bagus diikuti mana yang tidak bagus dan tidak. Oke. Thank you. Terima kasih. Mali kalat. Cinta. Apa benar kabarnya dirimu ini sempat tidak lolos di tahap akhir dalam mendapat peran menjadi Nagini di film Fantastic Best? Fantastic Best. Sorry. That's true. Jadi kira-kira 2017 aku beberapa kali lolos audisi buat peran Nagini. akhirnya aku diterbangin ke London. Aku ketemu casting directornya yang namanya Fiona Weir. Dia tuh casting directornya film-film Harry Potter. Fantastic Beast yang pertama. So she's a big deal. Dan aku sempat di kantornya dia sejam ngobrol-ngobrol. Dan dia tuh orangnya baik banget. Asik banget. Dan ngasih input buat aku yang sangat positif. Tapi aku rasa ya banyak faktor-faktor yang bikin orang-orang gak dapat peran suatu film. Kalau buat aku salah satunya sih kayaknya umur aku. Karena waktu itu aku masih 22. Jadi mereka inginnya karakternya lebih mature. Dan akhirnya yang mereka pilih selain emang artis Korea. Dia juga hampir 10 tahun lebih tua daripada aku. Gitu. Karena faktor. Kalau gak faktor siap pasti cinta Laura pasti diterima. Nah ini ada nih om. Apa? Ikan videonya. Wow. Wow. Tapi aku hanya pengen bilang satu sayang banget ya. Naga ini kan sebenernya peran aslinya itu emang dari Indonesia. Kalau aku bisa rubah prosesnya lebih bagus sih menurut aku mereka pilih aktris dari Indonesia. Gak usah aku. Tapi menurut aku harusnya yang dipilih orang Indonesia. Gitu. Film itu emang berasal dari. Karakternya. Karakternya emang asalnya seharusnya dari Indonesia. Gitu. Tapi gak apa-apa. There's always a next time. Dan menurut aku itu proses belajar yang bagus buat aku. Karena jadi motivasi untuk aku terus ngelatih diri aku sendiri. Supaya tambah bagus lagi actingnya. Tambah bagus lagi semuanya. Bagus bener. Cinta. Kan aku nih ya om aku nih sebenernya juga pernah main film Hollywood. Diam-diam. Kamu mau liat gak sih? Oh mau. Mau nih kita nih ada buktinya tau mau liat gak? Nih dia nih. Om aku nih diam-diam nih main film Fantastic Beasts juga. Where is he? Ini. Nih. Gue beling banget. Oh my god. Main film gak di depan belakang lagi. Terima kasih sayang. Kenapa sih? Kok aku bisa sampai disitu. Iya om lagi diam-diam kok. Ini waktu casting film Avatar mungkin itu tau. Kenapa sih om sukanya di belakang? Kenapa suka mainnya di belakang? Ya di belakang lebih enak nyaman gitu. Keren ya. Thank you. Thank you. Care and share apalagi yang diberikan oleh Cintala Bachel ya. Ya. Pasti diambil positifnya banyak. Jangan kamu menonton. Ini baru 4. Mata. Mata. Mata.